Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih Bagaimana kabar saudara di hari ini Saya berharap saudara semuanya dalam keadaan yang baik Penuh dengan semangat untuk menjalani kehidupan kita Meskipun kita saat ini mengalami berbagai macam tantangan kehidupan Terkait ketika saat ini dengan menyebarnya COVID-19 Dan menemani hari ini bersama dengan saya Dalam Gembala Menyapa di edisi saat ini Kita akan bersama juga merenungkan firman Tuhan Dan pada episode kali ini kita akan bersama menghayati firman Tuhan Yang diambilkan dari keluaran 17 ayatnya yang ke 8 sampai dengan 16 Yang demikian firman Tuhan Dengan tema perikup adalah Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim Musa berkata kepada Yosua Pilihlah orang-orang bagi kita Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu Dengan memegang tongkat Allah di tanganku Lalu Yosua melakukannya seperti yang dikatakan Musa kepadanya Dan berperang melawan orang Amalek Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya Lebih kuatlah Israel Tetapi apabila ia menurunkan tangannya Lebih kuatlah Amalek Maka penatlah tangan Musa Sebab itu mereka mengambil sebuah batu Diletakkanlah di bawahnya Supaya ia duduk di atasnya Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya Seorang di sisi yang satu Seorang di sisi yang lain Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan Dan ingatlah ke telinga Yosua Bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit Lalu Musa mendirikan sebuah misbah dan menamainya Tuhanlah Panji-Panjiku Ia berkata Tangan di atas Panji-Panji Tuhan Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun Demikianlah pembacaan firman Tuhan di saat ini Yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Tuhan Dan terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Haleluya Saudara-saudara yang terkasih Tema kita di saat ini adalah Aku disertai Saudara-saudara yang terkasih ketika kita mendengarkan kata dan kalimat Aku disertai Kira-kira apa yang kemudian Saudara kemudian bayangkan dalam kehidupan ini Tentu ketika kita memikirkan tentang Aku disertai Pada umumnya kita akan membayangkan bagaimana Tuhan itu menyertai kehidupan umatnya Tentu itu sebuah bayangan yang memang terjadi dalam kehidupan kita dan kita hayati Sampai saat ini Tetapi tidak boleh juga dilupakan Bahwa seringkali kuasa penyertaan Tuhan Itu tidak hanya berjalan dengan cara Tuhan memberikan berkat saja kepada orang secara langsung Kepada kita secara langsung Tetapi seringkali bagaimana Tuhan itu menyertai umatnya itu diwujudkan Melalui penyertaan orang-orang yang ada di sekitar dan sekeliling kita Melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita Yang ada di sekitar kita Itu yang membuat kita kemudian mampu merasakan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita Dan seringkali itu yang terjadi dalam hidup kita Bahwa berkat Tuhan itu dinyatakan kepada kita Melalui perantaraan dari orang-orang yang kita kenal Bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun Nah kalau kita bicara tentang bacaan kita di saat ini Bacaan kita saat ini berbicara mengenai Bahwa bangsa Israel ketika itu sedang berjumpa dengan sebuah bangsa yang punya kekuasaan yang luar biasa Super power Negara adidaya Kalau di zaman sekarang bisa diibaratkan sebagai Amerika Dibandingkan dengan bangsa Israel yang baru keluar dari tanah perbudakan Ketika mereka kemudian diperhadapkan Tentunya kita akan tahu secara logika kemanusiaan ketika mereka berperang Maka orang-orang Israel akan kalah melawan orang-orang Amalek Tetapi Kalau kita membaca sekali lagi di ayatnya yang ke-13 Kita akan menemukan sebuah pernyataan yang menarik Bahwa Israel itu mengalahkan Amalek dengan pedang Secara logika kembali bahwa orang Amalek itu adalah negara yang lebih unggul dari segala hal Dibandingkan orang-orang Israel Tetapi kenyataan Orang-orang Israel Mampu mengalahkan mereka Dan dari kisah ini apa itu membuat Bangsa Israel Itu mampu mengalahkan bangsa Amalek yang lebih digdaya daripada mereka Karena ketika itu Musa Mempersiapkan segala sesuatu dengan baik Orang-orang yang berperang dengan Amalek adalah orang-orang yang bisa berperang Atau orang-orang pilihan Walaupun secara jumlahnya Tidak sebanyak dari prajurit Amalek Dengan kondisi ini ada ketakutan yang dirasakan oleh orang-orang Israel ketika itu Tetapi mereka lupa Bahwa bangsa Israel itu hidup karena penyertaan Tuhan Dan disinilah nampak perbedaan Dari orang-orang yang disertai Tuhan dan orang-orang yang tidak disertai oleh Tuhan Bangsa Israel Bangsa Israel mampu mengalahkan Bangsa Amalek Dengan berkat Yang diberikan Tuhan Melalui perantaraan dari Yosua Dan Hur Ketika tangan Musa terangkat Bangsa Israel Menang Tetapi ketika tangannya turun Bangsa Israel kalah Maka kita bisa membayangkan ketika itu Dari pagi sampai dengan senja ketika tangannya terangkat terus menerus Tentu ada rasa capek yang dialami oleh Musa Tetapi kemudian ditopang oleh kedua orang yang ada di kiri dan kanannya Yang membuat tangan dari Musa ini kemudian mampu untuk memberikan kemenangan kepada bangsa Israel Sudah-sudah yang terkasih Dari apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika itu Ada sebuah refleksi yang boleh kita petik Untuk perenungan kita di saat ini Seringkali Allah Memberikan berkat-berkatnya kepada kita Tidak selalu dengan cara yang ajaib Allah memberikan sesuatu yang nyata dalam hidup kita Tetapi seringkali Allah memberikan berkatnya kepada kita dengan cara yang konsisten Itu melalui perantaraan orang-orang yang ada di sekitar kita Bahkan orang-orang itu belum kita kenal sekalipun bisa dipakai oleh Allah Untuk menjadi berkat bagi kehidupan kita Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu senantiasa memberkati kita Oleh karena itu jangan hanya mencari berkat-berkat yang spektakular dari Allah Tetapi lihatlah dengan luar biasa bahwa Allah memberkati kita dengan cara yang sederhana Tetapi konsisten Ajek Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita Amin Sudah-sudah yang terkasih Mari bersama kita menutup Gembala Menyapa edisi saat ini dengan berdoa Mari kita berdoa Di saat ini kami bertelur kadiratmu ya Tuhan Ngucap syukur atas berkat yang kau berikan bagi kami Melalui sapaan firman Tuhan yang kami terima di saat ini Yang memberikan kami penguatan bahwa Allah senantiasa menyertai kehidupan kami Tetapi penyertaan Allah Dinyatakan dengan perantaraan orang-orang yang ada di sekitar kami Menyertaan Allah secara nyata diwujudkan Dengan kebaikan orang-orang yang diberikan kepada kami Oleh karena itu ya Tuhan Mampukan kami untuk Menghargai setiap orang yang ada di sekitar kami Bahwa mereka pun siapapun mereka bisa dipakai oleh Allah untuk menjadi jalan berkat bagi kami Tetapi di sisi lain Mampukan kami juga untuk terbuka Menjadi jalan berkat juga bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami Oleh karena itu Tuhan kami mohon berkatmu Mampukan kami dalam kehidupan kami untuk pekah terhadap sapaan Allah Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur Amin Sudah-sudah yang terkasih demikian Gembala menyapa edisi saat ini Dan kita akan bertemu lagi dalam edisi Gembala episode berikut-berikutnya Dan jangan lupa untuk klik subscribe, share, dan like video ini Supaya juga menjadi berkat bagi lebih banyak orang di sana Tuhan memberkati saudara sekalian Amin